Selamat datang di channel media pembelajaran kita. Sebelumnya, jangan lupa dukung selalu channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya juga ya. Si Anton membeli kubis, tidak lupa membeli tomat. Yuk, tonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Hai hai, hari ini kita lanjut belajar kita ya. Kali ini, kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelumnya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari kali ini menjadi berkah. Kemarin kita sudah membaca teks berjudul pawai budaya. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kegiatan pawai budaya di kampung Bebakan. Pada gambar tersebut, kita bisa menemukan berbagai bangun datar. Bangun datar tersebut diantaranya adalah segi 3, persegi panjang, trapezium, lingkaran, segi 6, dan masih banyak lagi. Dari bangun datar yang kita temukan tadi, kita bisa mengelompokkan menjadi bangun datar dengan sisi berupa garis lurus dan bangun datar dengan sisi berupa garis lengkung. Bangun datar dengan sisi berupa garis lurus antara lain, segi 3, persegi panjang, trapezium, dan segi 6. Sedangkan bangun datar dengan sisi berupa garis lengkung adalah lingkaran. Keempat bangun tersebut termasuk segi banyak, sedangkan lingkaran bukan termasuk segi banyak. Segi banyak adalah bentuk tertutup dengan sisi berupa garis lurus. Perhatikan bentuk berikut, manakah yang termasuk segi banyak? Ini merupakan segi banyak, karena memiliki bentuk tertutup dan sisinya berupa garis lurus. Dan yang ini bukan segi banyak, karena meskipun bentuk ini terdiri dari garis lurus, tapi bentuk ini terbuka, sehingga tidak bisa disebut segi banyak. Sedangkan yang ini merupakan segi banyak, karena memiliki bentuk tertutup dan sisinya berupa garis lurus. Dan yang ini juga sama, ini merupakan segi banyak, karena memiliki bentuk tertutup dan sisinya berupa garis lurus. Lalu yang ini bukan segi banyak, karena meskipun bentuk ini terdiri dari garis lurus, tapi bentuk ini terbuka, sehingga tidak bisa disebut segi banyak. Dan yang terakhir ini, bukan segi banyak, karena sisinya berupa garis lengkung. Setelah kita belajar tentang segi banyak, saatnya kita mengisi diagram frayer berikut. Definisi sudut banyak adalah bentuk tertutup dengan sisi berupa garis lurus. Ciri-ciri sudut banyak adalah yang pertama, berupa kurva tertutup, yang kedua, dibatasi oleh garis lurus. Gambar segi banyak adalah sebagai berikut. Gambar bukan segi banyak adalah sebagai berikut. Di awal tadi, kita sudah melihat gambar pawai budaya yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia yang sangat indah. Taukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman Indonesia dari tangram? Tangram terdiri dari tujuh buah bangun datar seperti gambar berikut. Dan berikut ini adalah contoh bentuk keberagaman budaya Indonesia yang disusun dari tangram. Sekarang saatnya kita membuat tangram. Yang perlu kita siapkan sebelumnya adalah kertas lipat dan gunting. Untuk membuat sebuah tangram, langkah yang kita lakukan pertama kali adalah kita lipat kertas origami seperti ini. Hingga membentuk segitiga. Lalu kita buka kembali. Nah, ini kan ada garis yang terbentuk. Ini kita potong. Hingga membentuk dua segitiga seperti ini. Oke, segitiga yang ini kita letakkan. Kita lipat kembali segitiga yang ini tadi seperti ini. Oke, sudah terbentuk sebuah segitiga kecil. Kita buka kembali. Kita lihat ada garis yang terbentuk ini. Kita potong. Maka akan terbentuk dua segitiga yang lebih kecil. Lalu kita ambil lagi segitiga yang besar tadi. Kita lipat seperti ini. Tapi hanya ujungnya sini saja ya. Kita tekan. Untuk memberikan tanda. Nah, ada tanda ini. Kemudian kita lipat segitiga yang ini. Seperti ini kita lipat menuju tanda yang tadi. Nah, kita lipat seperti ini. Lalu kita buka dan kita gunting pada garis yang sudah terbentuk ini tadi. Kita gunting ya. Maka akan terbentuk sebuah trapezium dan sebuah segitiga. Oke, segitiga ini kita letakkan terlebih dahulu. Nah, dari trapezium ini kita lipat menjadi dua ya. Seperti ini kita lipat menjadi dua. Kita buka lagi. Nah, kita gunting pada garis yang sudah terbentuk ini tadi. Kita gunting ya. Setelah kita gunting, aku terbentuk dua trapezium siku-siku. Nah, kita ambil satu trapezium ini tadi. Kita lipat seperti ini ya. Kita lipat seperti ini. Nah. Oke. Kita buka lagi. Nah, akan terbentuk garis seperti ini. Garis ini kita potong. Sehingga terbentuk bangun segitiga dan sebuah bangun persegi. Kita letakkan ya. Lalu kita ambil trapezium siku-siku yang satunya tadi ya. Kita lipat. Namun melipatnya adalah seperti ini. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, di garis lipatan yang ini tadi kita potong. Maka, akan terbentuk sebuah bangun segitiga dan bangun jajar genjang. Sekarang kita tata dulu ya. Oke, tangram yang kita buat sudah jadi. Sekarang, yuk kita berkreasi membuat satu bentuk dari tangram yang sudah kita buat tadi. Kalian boleh membuat bentuk rumah adat, tarian adat, atau keberagaman Indonesia lainnya. Tempelkan hasil kreasi kalian di buku gambar. Dari tangram yang sudah kita buat tadi, kita bisa tahu bahwa keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana sih cara menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Sekarang, coba kalian identifikasi keberagaman berikut, lalu tuliskan pada buku tulis kalian. Meskipun Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur berbeda suku, mereka tetap hidup berdampingan seperti yang ada dalam cerita berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan Berikut Ini. Musim hujan hampir tiba. Warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Dari cerita tersebut, coba jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan warga desa kampung Babakan? Yang kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Yang ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Yang keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga kampung Babakan? Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain. Baik itu warna kulit, cara pandang, maupun ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita harus menghargai keberagaman yang ada, karena keberagaman itulah yang memperkaya kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video di channel media pembelajaran kita.